Intro Sementara itu saat pelaksanaan pelantikan pimpinan definitif DPRD Banjarmasin beberapa praksi di DPRD Banjarmasin tidak berhadir terkait hal tersebut menurut sekretaris DPRD hal itu merupakan kewenangan praksi masing-masing Sidang paripurna pengumuman dan penetapan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin periode 2024-2029 tampaknya tanpa kehadiran secara penuh para anggota dan praksi di DPRD setempat Senin tadi diduga situasi itu buntut dari ketidaksepahaman dalam proses pembentukan beberapa komisi yang ada hingga berbuntut aksi baikon kehadiran pada Sidang paripurna tersebut Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto mengungkapkan prosesi Sidang paripurna pengumuman pimpinan DPRD Banjarmasin sejauh ini berjalan lancar kendati beberapa anggota atau praksi tidak turut berhadir Kalau untuk masalah tingkat kehadiran beberapa anggota Dewan yang diberhadirkan itu ibaratnya mungkin mereka ada pergiatan yang di luar di luar yang bersamaan dengan pergiatan paripurna pada hari ini Kalau misalnya alasannya kenapa mereka tidak hadir mungkin bisa langsung aja ditanyakan kepada mereka kan gitu Karena kita bukan ada kapasitas misalnya kalau mereka minta ini tidak hadir kepada proses kita untuk mengizinkan mereka tidak hadir pada rapat paripurna Tapi pada saat penyampaian undangan jadwal itu sudah kita sampaikan Sebelumnya mereka juga mengatakan Terkait ketidakhadiran para anggota praksi tersebut itu menjadi kewenangan praksi Menurutnya tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan sekretariat telah dilaksanakan mulai dari persiapan, undangan, hingga berlangsungnya sidang paripurna Tim Liputan Bancar TV